Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Pak Riko, Bu Hani, Bunda Nefri, Fitrini dan Ika. Selamat sore ya teman-teman. Terima kasih sudah join-in di acara Insitalk di bulan Juli. Yang baru pertama kali join, maka ini adalah acara 2 bulanan sekali kalau Insitalk ini, kalau setiap bulan itu adalah Metacode Cafe. Tema kita di sore hari ini adalah Set Actualization at Workplace. Ini kata yang lumayan luas kata Set Actualization. Sebelum kita mulai masuk dan saya akan nanti serahkan ke Bu Hani, saya akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang PNS itu apa? Singkat saja. Buat teman-teman yang baru pertama kali join-in, saya akan memperkenalkan bahwa di Indonesia kita punya yang namanya Perkumpulan Neurosemantik Indonesia. Perkumpulan Neurosemantik Indonesia ini adalah tempat berhunya atau tempat berkumpulnya para Neurosemantik Trainer dan Certified Metacode di Indonesia. Para Neurosemantik Trainer dan Metacode yang ada di Indonesia. Kita adalah perkumpulan yang under International Society of Neurosemantik. Jadi perkumpulan ini walaupun di Indonesia, tapi kita ada sebuah perkumpulan yang diluas tadi secara internasional, yaitu adalah International Society of Neurosemantik. Dengan founder-nya adalah Dr. Michael Hall sebagai eksekutif direktornya saat ini, Dr. Michael Hall. Dan kita secara internasional, kita rutin. Michael Hall juga rutin memberikan sharing-sharing kepada kita. Karena beliau orang yang sangat produktif, apalagi waktu pandemi ini nggak tahu jadi berapa buku yang beliau mampu hasilkan. Jadi ini adalah Dr. Michael Hall Indonesia. Dan kita setiap bulan pasti ada pertemuan rutin secara internasional. Kita ada di sekitar 14 negara. Jadi kita ada 14 institut, bukan di 14 negara, 14 institut. Saya nggak hafal persis kita ada berapa negara, tapi saya rasa ada di benua Asia ada, di benua Afrika ada, di benua Eropa ada. Menurut saya di semua benua ada ya, kita. Jadi sebuah masyarakat. Dan secara internasional, kalau untuk yang neurosemantiknya itu under David Murphy dari Meksiko, itu adalah presidennya. Dan untuk di Metacoach-nya itu sendiri di internasional, yang menjadi presiden direktornya adalah Sean Dwyer dari Australia. Jadi kalau misalnya secara institut, kita ada sekitar 500 neurosemantic trainer worldwide. Dan kalau Metacoach, kita ada sekitar 5.000 member. Di Indonesia sendiri, kita juga rutin membuat kegiatan-kegiatan setiap bulan dan dua bulan sekali. Kalau setiap bulan kita ada kegiatan dari teman-teman di Metacoach Foundation, melakukan kegiatan yang disebut dengan Metacoach Cafe. Dan kalau di neurosemantic trainer, kita melakukan kegiatan dua bulan sekali, yaitu in sitok yang kita adakan di sore hari ini. Nah, jadi kalau perkumpulan kita, kita ada 18 neurosemantic trainer di Indonesia dengan 112 Metacoach, yang dimana akan bertambah lagi tahun depan. Karena tahun depan akan ada batch ke-6 dari Metacoach Training di Indonesia. Dan direkturnya secara aktif masih Bu Mariani. Dan untuk MCF Indonesia, direkturnya adalah Coach Irfan. Ini adalah para-para trainer yang ada di Indonesia. Kita ada sekitar 18 NS trainer di Indonesia. That's it. Perkenalan tentang neurosemantic Indonesia. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Hani. Silahkan Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan bahas set aktualisasi di tempat kerja. Saya belajar set aktualisasi dari neurosemantic practitioner dan neurosemantic trainer. Kata-kata yang mungkin kesannya agak awam ya, Yud. Yud, jangan lupa pin kita dulu, Yud. Kita bertiga nih, Yud. Oh, udah dipin? Oke. Mungkin agak awam bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit dari dua orang pakarnya. Kedua-keduanya, saya akan minta mereka memperkenalkan diri. Mereka minta Coach, kita belajar bersama. Dan mereka juga neurosemantic trainer. Dan yang paling penting, yang saya tahu, mereka menerapkan prinsip-prinsip neurosemantic dalam hidup mereka dan dalam pekerjaan mereka. Nah, apa sih gunanya kalau kita belajar self-being able to self-actualize di baik kehidupan kita maupun di pekerjaan. Dan saya mau teman-teman tolong chat in the box apakah teman-teman sudah pernah belajar neurosemantic, apakah mengenal istilah ini, please just put yes atau no. Dan semoga di akhir sesi kita bisa sharing apa sih kendalanya dan apa yang teman-teman bisa lakukan untuk start self-actualizing. Oke, jadi kita mulai dengan Yudi atau Coach Riko dulu. Coach Riko, tolong dong definisi. Ah, enggak lah Yud, aku go to you dulu. Apa sih definisi self-actualize itu, Yud? Oke, definisi self-actualize itu, ini is a big word ya. Jadi, saya yakin teman-teman pada tahu aktualisasi diri itu bahwa adalah dimunculkan oleh Maslow. Dan saya juga sebenarnya berharap dapat diskusi dengan teman-teman terlebih dahulu gitu. Pengen tahu apa pemahaman mereka terkait dengan self-actualize atau punya definisi nggak tentang aktualisasi diri sebelum dari kita gitu. Dan dari saya, Pak Riko, atau bahkan dari Bu Hani gitu. Nah, dari teman-teman sendiri yang hadir di sore hari ini, untuk berbagi apa yang ada di pikiranmu atau pemahaman teman atau definisi yang teman-teman buat dengan bahasa mendengar kata aktualisasi diri gitu. Nah, boleh diketikkan atau ada yang mau bersuara? Oke, sementara menunggu saya dulu, Yud. Saya pikir kalau dalam bahasa saya self-actualize, tolong saya mesti direvisit lagi, adalah kemampuan kita untuk merepresentasikan, sesuatu yang ada di benak kita, sesuatu yang menjadi opini kita, sesuatu yang berguna buat saya dan orang lain, dan sesuatu yang memiliki tujuan yang baik gitu. Terlalu panjang nggak sih, Yud? Ya, kira-kira. Untuk memancing teman-teman dulu yang lain, kalau ada. Oke, yuk. Gimana teman-temannya ada nggak? Ada punya definisi tentang aktualisasi diri atau tentang pemahaman? Siapa yang? Oh, di sini ada Pak Yasir. Halo, terima kasih, Pak. Sudah join in. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Pak. Boleh share nggak apa yang dalam benak Bapak tentang aktualisasi diri itu seperti apa? Jadi, aktualisasi diri itu seperti apa? Jadi, aktualisasi diri itu seperti apa? Maaf, suaranya agak. Boleh? Saya kayak pakai ini. Ya. Agak. Agak ini ya, agak eksis, Pak. Tapi boleh share. Ya, silakan, Pak. Oke. Jadi, bagaimana dia menentukan potensi dirinya, nanti dapat dipakai untuk orang lain gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak Yasir. Oke, ada yang lain? Ini ada... Atau... Coach Anta, silakan Coach Anta. Kalau saya, apakah itu artinya menjadi versi terbaiknya saya ya? Oke. Menjadi versi terbaiknya. Ya. Jadi, memaksimalkan what I am capable of gitu. Oke. Itu, Bro. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi, ini sudah terjawab kalau yang ada terjemahan. Ya. Nah, jadi, challenge-nya kan apakah orang... Pertama, orang memahami, mengetahui dulu potensinya apa. Kemudian, memahami. Kemudian, ketiga, mengeksplore. Nah, banyak orang itu terjebak kepada hal-hal yang membuat dirinya itu justru menjadi sesuatu yang tidak, bukan tidak berharga. Ya, sudah begitulah saya. Sudah mentok bahasanya. Nah, jadi, dengan adanya teori atau pendekatan aktualisasi diri itu, kita mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya manusia luar biasa loh. Ciptaan ilahi ya. Sang maha pencipta yang kita punya semua dalam diri kita. Nah, jadi, yang jadi pertanyaan adalah mampu nggak kita mengeksplore diri kita sebagai human doing, sebagai orang yang memang melakukan kegiatan sehari-hari, maupun sampai kita ke human being. Ya, bisa nggak kita menjadi human yang mempunyai human dignity pada orang lain. Jadi, itu yang saya melihat bahwa untuk mencapai aktualisasi itu ya memang panjang ya. Kalau saya alami juga itu melewati beberapa fase-fase kehidupan. Dan itu merupakan kekayaan batin kita kalau kita memang dapat mencapai aktualisasi diri yang hanya tidak hanya kita terapkan di dalam diri kita, di dalam keluarga yang terdekat, tapi juga untuk di mana kita bekerja. Itu dari saya pengertiannya ya, bukan definisi. Oh, jadi sebentar, Coach Rico, saya mau klarifikasi. Jadi, skill self-actualisasi itu termasuk perjalanan hidup ya. Bukan skill yang misalnya, gue mau main gitar, dalam tiga tahun gue menjadi jago. Atau saya mau belajar bernyanyi, kalau saya latihan intensif, saya bisa bernyanyi. Jadi, skill self-actualisasi itu apa? Itu perjalanan hidup juga. Kalau menurut saya, perjalanan ya. Karena itu kan hanya stimulus-stimulus saja. Tapi untuk mencapai di atas, kalau kita bicara hierarki, itu kelihatannya memang perjalanan. Jadi, sesuai dengan teori Maso apapun yang disampaikan oleh Michael Fong, kan ada beberapa tahapan yang memang kita akan mencapai ke situ. Oke. Dari saya seperti itu. Jadi, perjalanan. Itu perjalanan. Dan tadi yang kedua, yang pertama Coach Rico bilang, sempat salah satu yang suka ditemui adalah orang-orang yang bilang, ya, gue ya segini aja, mau diapain gitu ya. Nah, rius aja. Kan Coach Rico ada di industri yang banyak employed karyawan gitu ya, di salah satu industri terpenting. Emang masih banyak yang ditemui seperti itu? Oh, banyak kali. Bahkan kalau kita cari talent aja, mungkin banyak juga beberapa orang mengatakan, ya udahlah saya cukup segini aja lah. Gak punya keinginan yang tinggi. Tidak mau punya keadaran yang tinggi. Gitu, Han. Oke. Jadi salah satu subjek person yang mungkin kehilangan kesempatan saya, gak bilang gak bisa ya, kehilangan kesempatan untuk mampu self-actualize adalah orang yang punya percaya. Lu mau gue apa lagi? Baik gue ya segini aja gitu ya. Gitu. Iya. Jadi itu udah, kalau kita bicara dengan semantik ya. Jadi ada percaya, ada konsep, kemudian juga ada hal-hal yang dia memang mempunyai, me-undermine lah dirinya sendiri. Jadi seolah-olah ya, buat saya udah seperti itu. Itu yang saya bilang tadi, kita lahirkan sempurna. Tapi apa yang membuat orang terhambat? Itu jadi menjadi juga saya bertanya-tanya gitu ya. Saya termasuk karyawan yang bisa mencapai puncak sebagai CEO. Dan ini kan sebenarnya juga perlu ataupun dapat dilakukan oleh semua orang. Oke. Jadi itu yang menarik buat saya gitu. Banyak orang pintar, banyak orang hebat yang ada dalam perusahaan. Tapi kok dia nggak mampu ya, memaksimalkan potensi dirinya dia untuk benar-benar mengaktualisasi dirinya untuk kebermasyaratan orang banyak. Itu saya bilang keperdignity. Menarik. Musuh utama, self-actualized person adalah sebuah mindset yang, gue ya cuma bisa segini gitu. Padahal kita semua makhluk ciptahan Tuhan, dan kita punya kesempatan yang sama sebenarnya gitu kan? Iya. Punya kesempatan yang sama, punya pabrik yang sama gitu ya, yang membuat sama gitu. Dengan dua mata, satu hidung, satu mulut, dua kuping gitu ya. Itu yang menarik kan? Menarik, menarik. Gimana Yus? Kalau tadi ya, artinya aktualisasi kalau kita kaitkan dengan neurosemantik. Karena neurosemantik menjadi salah satu field yang saat ini juga banyak membahas tentang aktualisasi diri. Memang secara aktualisasi diri itu kan secara psikologi sudah terkenal. Tapi menurut saya, neurosemantik benar-benar pay attention menggunakan psikologi aktualisasi diri sebagai landasan dari pengembangan model-model yang ada di neurosemantik sendiri. Dan kemudian Michael Hall juga tadi sebenarnya pertanyaannya adalah tentang sebenarnya meaning. Apa meaning yang membuat dia terhambat? Misalnya, contoh orang dia cukup atau apa gitu. Dan pada saat kita tidak tahu dengan pemaknaan yang kita lakukan, dan kemudian atau kita menunjukkan meaning toxic di dalam prosesnya, itu yang malah jadi penghambatnya kita. Untuk mengunisasi kita punya potensi, atau menjadi yang terbaik, mengoptimalkan potensi kita atau kemampuan kita saat ini untuk benar-benar menghasilkan sesuatu keindahan. Nah, salah satu kode yang saya baca itu kan bukan kode, artinya penjelasan tentang kualisasi diri itu kan yang tadi Coach Anta katakan. Misalnya contoh seorang pemain musik, dia bermain musik. Dia pasti akan bermain musik. Maksud di sini kan adalah misalnya saya adalah pengajar, pendidik. Artinya kalau memang saya pendidik, maka saya perlu secara garisnya itu adalah menjadi pendidik. Ditinggal bagaimana saya mampukah menjadi pendidik yang yang tadi aktualis, yang menciptakan keindahan, yang tadi dikatakan oleh Pak Yasir, bagaimana menerjemahkan itu di sesuatu untuk orang lain. tidak sekedar. Dan itu aktualisasi diri. Oke, oke. Jadi, Coach Rico, Coach Yudi, ciri-ciri orang yang self-actualize apa saja? Kira-kira saja? Oke. Mungkin bisa kasih lihat. Kita siapkan ada lima. Ada slide-nya ya? Oke. Sambil menunggu, mungkin teman-teman bisa mulai refleks, self-reflex. Apakah kita, atau ada orang-orang di sekeliling kita, atau anak kita, anak didik kita, yang mungkin mengalami sindrom seperti yang Coach Rico ngomong. Dahlah, aku segini saja. Kalau ada, mungkin kita bisa mulai meneliti apa behavior-nya, apa yang dia lakukan. Atau sebaliknya, kita menemukan orang di sekeliling kita yang mungkin menurut cerita Pak Rico dan Yudi, mampus aktualisasi dirinya sendiri. Nah, ini apa Yud? Ini definisinya ya? Ini definisi, banyak ya. Ini saya ngambil singkat, karena kalau saya ngambil semua nanti kita untuk bahas saja. Cuma membahas definisi doang. Menurut saya ini yang kita akan mengotakkan, kita akan membahas terkait dengan hal ini. Jadi terkait dengan self-actualization psychology itu adalah tentang bagaimana kita mengenable. To enable people to unleash the highest potential to being purely human. Artinya menjadi manusia yang seutuhnya. Kalimat ini kan menarik ya. Tadi kita udah discuss tentang aktualisasi diri. Apalagi to being purely human. Ternyata seseorang yang aktualisasi diri itu bukan, dia hanya menjadi manusia. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tapi dia mengenali dirinya, dan kemudian dia hanya dipercayai kepada dirinya, apa adanya, itulah being purely human. Itu salah satu hal yang kita sebut dengan orang-orang atualisasi diri. Sebelum sampai Sono, boleh nggak balik dulu. Menurut Coach Yuriyama Coach Rico, setiap orang punya potensi ya? Apakah itu frame basic yang kita perlu setuju? Setiap dari kita punya potensinya kita? Ya. Tapi gue merasa gue nggak punya bakat. Berarti itu sesuatu percaya yang sebenarnya perlu dipercaya. dan perlu dia lebih melihat lagi, jangan-jangan dia tidak melihat apa yang memang, kadang-kadang orang suka ini, terlalu mau lihatnya yang besar, tidak melihat hal kecil. Padahal hal kecil ini, kalau kita develop itu akan menjadi hal besar. Misalnya contoh, saya suka memasak, tapi dia tidak melihat itu sebagai sebuah bakat, sebuah potensi yang dapat menghasilkan sebuah kebermaknaan diri, dan untuk dirinya, dan untuk lingkungan. Dia berpikir mungkin aktualisasi diri itu adalah menjadi artis, atau artis. Atau motivator nomor satu. Kalau nggak gede, kayaknya bukan potensi. Ya, kesannya jadi seperti itu. Padahal itu adalah potensi kita yang dapat, namanya potensi. Potensi itu sempat diskus. Gimana Pak Riko? Potensi itu gimana Pak Riko? Ya, ini challenge nggak mau lihat dari sebut mana ya. Tapi kalau buat saya sih, apakah kita sudah melakukan push the limit diri kita? Itu jadi pertanyaan. Push the limit? Ya, push the limit. Apakah memang potensi itu sesuatu yang memang ada dalam diri kita? Atau sesuatu yang hidden sebenarnya? Yang butuh orang lain bisa membantu kita? Seperti tugas salah satu seorang coach adalah kan membuka atau akan menunjukkan hidden dari seorang coach. untuk dia bisa lebih mempush dirinya. Karena menurut saya sesuai dengan agama manapun ya, bahwa segala sesuatu itu bisa kita dapatkan lebih. Itu kan janji dari samping kita. Nah, itu terkait dengan aktualisasi. Nah, kadang kita mengkerdilkan Tuhan kita. Kita mengkerdilkan kemampuan kita. Nah, malah kerdilisasi itulah sebenarnya menghambat kita untuk mencapai self-actualization diri kita. Wow. Jadi, Coach Rico mau bilang ya, seseorang yang mengkerdilkan dirinya sendiri, mengkerdilkan Tuhannya. Ya, artinya begini. Dia kan tidak yakin dengan ciptaan Tuhan. Bahwa kita punya kemampuan yang luar biasa. Dan ini yang membuat juga, akhirnya orang muncul rata-rata tidak percaya diri. Oke. Nah, tidak percaya diri itulah yang menghambat kita untuk mencapai mimpi-mimpi yang lebih besar lagi. Ya. Berarti untuk teman-teman yang ikut acara ini, atau mungkin teman-teman yang akan nonton di YouTube, ketika kita punya deal masalah ini dengan diri kita, atau dengan anak didik kita, seperti yang Coach Rico bilang, setiap orang punya potensi. Mungkin tersembunyi. Apakah tersembunyi karena dia merasa itu kecil, bukan besar seperti Yudi ngomong, atau mungkin dia benar tidak tahu itu potensi dan ternyata ada. Tugas orang Coach, pendidik, atau orang tua, atau orang lebih senior adalah semoga bisa memfasilitas sebuah coaching conversation yang membantu teman-teman untuk menyadari, eh, gue ternyata punya potensi loh. Cuman kayaknya tadinya gue nggak premeh aja kayaknya gitu. Ternyata sesuatu yang bisa kita berdaya gunakan. Oke Yud, sorry. Jadi kiri-kirinya nih Yud, sekarang orang yang mampu demonstrate, dia self-actualize dirinya sendiri. Oke, jadi ini ada beberapa poin yang akan menjadi bahan discussion kita. Jadi teman-teman kalau mau nimbrum silahkan. Sebenarnya kalau Mas Lo ada menulis sekitar 12 ya, 12 karakteristik dari orang-orang yang aktualisasi diri. Itu teman-teman juga boleh search di Google, ada terkait dengan orang-orang aktualisasi diri, tapi ini saya ngambil hanya sekedar, ada 6 poin ya, 6 poin untuk kita discuss. Kenapa itu menjadi penting kalau kita bicara, judul kita adalah self-actualization. Bayangkan kalau misalnya ada orang-orang yang seperti ini di tempat pekerjaan. Apa yang kamu pikir akan terjadi di tempat pekerjaan tersebut? Pertama, mereka mendengarkan suara mereka. Maksudnya apa ini? Nah, Pak Riko, boleh jelasin Pak Riko? Saya juga mau tahu nih. Mungkin Lisan. Pak Riko. Kalau biar saya mendengar tentang suara hati kita ya, ya itu kan kita tentu perlu melakukan pertanyaan ke dalam ya. Kalau ini udah lebih canggih lah. Artinya kita lihat apa sih yang kita inginkan untuk saya dapat bermanfaat lebih bagi orang lain, atau bagi perusahaan, atau bagi keluarga, atau bagi siapapun, bagi agama. Nah, kita perlu punya waktu untuk mampu mendengarkan tentang hal ini. Karena kalau kita tidak mampu mendengar, atau kita punya keterbatasan mendengarkan suara hati kita, tidak tentu yang memberdayakan diri, maka yang akan terjadi apa? Ya, monkey voice yang terjadi. Hal-hal yang membuat justru diri kita yang tidak memberdayakan. Makanya kita dikatakan disini bahwa karakteristik listening kami adalah sangat penting sekali. Kita tahu apa yang kita mau. Jadi itu dari pengertian saya seperti itu, Hani dan Yudi. Yud, maksudnya dia own voice berarti dia tidak percaya dengan pemikiran dia sendiri ya Yud? Bisa diartikan begitu enggak? Justru dia, disini kan adalah contoh kalau kita bicara beberapa karakter yang tokoh, yang dianggap orang yang aktualisasi diri, orang yang mampu analis. Kita ambil memang tokoh yang lebih terkenal. Misalnya Viktor Frankl. Viktor Frankl, dia dalam sebuah situasi yang dimana kondisinya sangat tidak men-support dia. Tapi dia mendengar ke dalam dirinya sendiri. Jadi ada faktor eksternal, tapi dia juga mengenal di dalam dirinya sendiri bagaimana, apa yang pun saya lakukan, apa yang saya mau capai. Jadi dia mendengar ke dalam dirinya. Tapi bukan berarti mengeksplode orang lainnya, mengeksplode lingkungan. Tapi dia benar-benar mendengarkan internalnya dia. Karena kalau seseorang yang terlalu tidak mendengar ke dalam diri, maka pertama, dia tidak punya set confidence, bagaimana dia akan mampu mengaktualkan potensi dirinya. Bahkan dia jadi tidak mampu mengenal potensi dirinya. Karena selalu dikumpul konfirmasi dari luar. Jadi voice itu sebuah pemikiran. Maksudnya orang yang aktualis itu punya kemampuan belajar memahami apa pendapat dalam diri dia, dan memilih percaya dengan apa yang dia pikirkan. Jadi tidak cuma sekedar minta pengertian orang, bertanya pada orang, ikut-ikutan orang. Saya pikir konteksnya itu. Karena salah satunya adalah mereka tidak perlu lawannya. Dari bahasa negasinya adalah mereka tidak butuh konfirmasi. Mereka tidak butuh konfirmasi dari luar. Karena dari luar, dia punya diri. Ada orang yang dapat mengatakan bahwa ini orang yang jadinya kayak keras kepala. Menurut saya, tergantung bagaimana Anda melabel atau mendefinisikan sesuatu. Pas saat melabelnya keras kepala, karena orang yang keras kepala, tapi sebenarnya dia mendengar ke kemampuan. Karena bicara benar atau salah itu sangat relatif juga. Tapi orang yang aktualisasi diri itu adalah dia mendengar ke dalam dirinya, dan dia tidak terlalu butuh konfirmasi. Pada sesuatu, mungkin dapat terkesan adalah orangnya jadi keras kepala, atau terlalu pede, tapi mungkin teman-teman ada yang seperti itu. Pada akhirnya orang itu mampu diberi sesuatu. Bukan orang lain, tapi diri. Betul. Ini menarik. Itu refresh juga. Saya juga tadinya agak-agak lupa dengan definisi ini. Jadi nanti teman-teman kalau mau tahu lebih jauh, kalau punya waktu, belum pernah, mungkin bisa consider ngambil kelas praktisioner, karena ini akan dibahas, sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita. Walaupun sebenarnya youth kalau nanti di kelas akan dibahas, un-voice bisa menjadi positif dan negatif. Tapi itu di luar konteks hari ini kita ngomong. Yang kedua adalah, orang yang benar-benar mengambil tanggung jawab. Artinya dia tidak mengalahkan orang lain, untuk situasi apa saja. Itu maksudnya? Jadi dia mengambil tanggung jawab. salah satu orang yang, artinya kalau yang umum adalah bukan mentalitas victim, tapi apa? Oh, oke. Jadi ada dua ya, Yud. Entah dia mengalahkan orang lain, atau dia mengambil posisi dia sebagai korban. Dia menjadi korban yang merana, dia dibully, dia adalah yang jadi paling menderita. Itu maksudnya? Kalau mengambil tanggung jawab, bukan karena dia menganggap dirinya yang menderita. Tapi ada peranan saya. Ada peranan saya di dalam sebuah proses. Dan dia mengambil tanggung jawab. Dia tahu bahwa hidupnya itu pilihannya dia. Dia yang membuat decision dan sebagainya. Dia mengambil tanggung jawab. Kalau dari Pak Rico? Kalau dari saya, dengan konteks pengalaman saja, kita ini hidup kan risk taker. Gak boleh risk taker. Banyak orang kan hidup di comfort zone. Ya, di comfort zone. Oke. Kita ingat pengertian responsibility kan respon dan kemampuan memberikan respon. Bisa dibayangkan, kalau kita gak pernah punya kemampuan ataupun take responsibility, berarti kan kita gak move on. Kalau kita gak move on, apa yang terjadi? Apa kita mampu mengaktualisasikan semua potensi kita dalam diri? Jadi ini menarik sekali ya, dari Michael Hall. Dia mengatakan take responsibility. Untuk take responsibility itu, kalau kita di neurosemantik, di kelas APG kan sangat jelas sekali ya. Bagaimana ada responsible to, dan responsible for. Tapi saya memaknai dari kalimat ini adalah, ya, untuk di kapasitas populisasi, kita perlu berani mengambil resiko. Dan tentunya mengambil resiko itu, bukan hanya mengambil, tapi juga take responsibility. Terhadap apa yang kita lakukan. Itu oke. Oke. Apakah take responsibility? Sorry, silakan. Maaf. Oh iya. Karena kalau misalnya kita tidak take responsibility, kembali lagi. Kita kan mau menganalisis kita punya potensi, menjadi manusia. Kita mampu untuk mengaktualkan potensi terbaik dari diri kita. Kita mampu mengaktualkan diri kita sebaik-baiknya. Dan kemudian juga mewujudkan potensi-potensi ini menjadi sesuatu, menjadi sebuah kompetensi, menjadi sebuah skill, atau menjadi sesuatu. Nah, potensi ini, pasal kita mau membuat itu terjadi, kalau kita tidak mengambil responsibility, kalau kita tidak mendengar diri kita, maka itu bukan diri kita. Kemudian kita menjadi orang lain. Misalnya Pak Riko, Yud, lu jadi ini-ini saja. Yud, lu lakukan ini. Oke Pak Riko. Siap Pak Riko. Bye Pak Riko. Kemudian itu bukan saya. Itu bukan curcol, kan? Itu yang sering terjadi. Di awal, anak kecil dia butuh dari luar. Pada saat kita sudah mampu membuat misi, dan kita yang perlu mulai mendengar diri kita sendiri. Oke. Coach Riko, take responsibility dalam konteks di workspace, di pekerjaan, apakah termasuk mereka punya kekuatan, ketabahan hati untuk mengambil alih tanggung jawab timnya? Jadi enggak blaming timnya, enggak bersembunyi dibalik excuses, tapi ya, oke, ini salah gua. Dan mereka menerima semua kemungkinan konsekuensinya. Apakah termasuk definisi itu? kalau dalam pekerjaan? Yang ini kan namanya, question, tidak dijawab yes or no, ya? Itu apa? Pertanyaannya itu, pertanyaan question, close question, kan? Berarti iya atau tidak, gitu? Oh, begitu ya. Oke. Kalau jawabannya iya, jadi. Oke, oke. Ya, ya. Kalau boleh di eksplor, ya memang. Jadi, kalau aktif pekerjaan kan tentu lebih luas ya. Jadi, kan tadi saya bilang ada orang comfort zone. Hidup bekerja itu sesuai dengan job rules-nya atau job desk-nya. Sehingga, ya saya yang sudah ada aja, belum tentu orang mau mengambil tanggung jawab. Karena apa yang membuatnya tidak mau mengambil tanggung jawab? Tidak mau mengambil resiko. Ya, tadi saya bilang ada kanta kuncinya dari staker. Dan itu tentu saja menghambat dirinya juga untuk mampu mengembang tugas-tugas lain yang ada di atasnya. Oke. Nah, itu yang dimaksud bahwa take responsibility itu sangat penting untuk mewujudkan self-actualization. Kalau di dunia pekerjaan, seperti itu yang saya alami dan saya lihat dari beberapa teman-teman saya, apapun staff tempat saya. Oke. Maka kita lihat dari sisi role. Kalau kita bicara di dunia pekerjaan. Apa adalah role kita? Tentu ada responsibility dari role tersebut. Kalau kemudian saya mengerjakan pekerjaan tim saya demi konteks, saya akan mengambil responsibility. Tapi saya tidak mengambil responsibility. Sebenarnya itu tidak menjalankan responsibility dari role-nya kita. Sebenarnya itu jadi tidak bertanggung jawab. Karena akhirnya saya cuma membela tim saya atau apa. Anda tidak membuat mereka berkembang. Tidak membuat saya jadi seseorang yang bertanggung jawab dalam konteks saya sebagai pemimpin. Konteksual ya, Yud? Tadi aku sangat mengingatkan dengan responsible for dan to. Responsible for itu kan sesuai dengan apa yang kita miliki. Dari pikiran kita, perasaan kita, potensi kita. Dan juga ada responsible to kepada orang lain. Tapi di sini yang kita maksud adalah untuk self-actualization itu lebih kepada responsible for, kepada diri kita. Kan kita yang mengaktualisasikan diri kita sendiri. Itu yang dimaksud. Oke, kita pergi nomor tiga. Oke, honest. Wah, honest ya. Saya mau tanya Coach Rico. Gue mau tanya Coach Rico dulu deh. Seberapa challenging kadang kita mampu seri honest gitu ya. Terutama di environment tertentu yang mungkin... Ya, Coach Rico tau lah maksud saya. Nah, ini juga ada dibaca di Youtube. Jadi kalau bicara pengalaman ya... Memang jujur itu adanya di buku cerita ya. Jadi memang... Apalagi kalau kita udah punya excuse kan. Bahwa tak ada gading yang tak retak. Dan hanya Allah, hanya Nabi yang mempunyai kejujuran. Jadi kita memang melakukan sesuatu minimal sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan. Apakah itu aturan-aturan agama kalau di dalam konteks pekerjaan ya atur-aturan perusahaan, kondak dan sebagainya. Jadi menurut saya jujur itu adalah selaras. Selaras seperti apa yang memang kita diharapkan lakukan seperti itu. Dan konteksnya adalah jujur ini juga kalau dalam ini saya lihat dengan self-actualization, adalah jujur kepada diri sendiri. Oke. Jujur sendiri itu apa? Apa sih maunya saya? Apa sih dream saya? Ya. Jadi ingat nih dalam self-actualization, di dalam semantik kita kenal ada dua sumbu. Ada meaning, ada performance. Apakah dream saya itu memang itu ada keinginan saya? Saya perlu jujur. Apa keinginan orang tua saya? Atau keinginan orang lain? Ini kayak gitu perlu jujur. Dan performance saya yang saya lakukan itu memang apakah performance saya, atau saya cheating dengan teman saya dan orang lain. Karena pertemuan antara the high meaning, kemudian dengan high performance, itulah yang menjadi self-actualization. Oke. Jadi saya melihat seperti itu dengan konteks kejujuran ini. Kalau Yudi, ada komen ya soal honest? Ya. Ya. Waktu saya baca ini, sebagai salah satu karakter dari aktualisasi diri, ya kembali mengaktualikan diri kita itu, mereka adalah orang-orang yang honest. Tadi yang kata Pak Rico. Mereka orang yang mampu jujur. Terutama adalah ke dalam diri sendiri. Kedalam diri sendiri, dia being honest, being gentle. Dia jujur kepada dirinya sendiri, sehingga dia mampu lebih melihat apa adanya. Itu kan lebih membuat sebuah persepsi yang mendekati realitas. Dibandingkan kalau dia berusaha menutup, dia tidak being honest. Tidak mampu, dia bilang, oh, saya mampu. Misalnya, ini kadang-kadang kita berusaha, saya pasti mampu, saya pasti mampu. Tapi tidak really being honest. Bahwa, oke, saya saat ini kondisinya seperti apa ya. It's very different dengan pasal kita bicara, honest yang pesimis, yang pasrah. Kita menjadi jujur, kita lebih belajar untuk melihat apa adanya dari diri kita saat ini. Sehingga pasal saya mampu melihat apa adanya dari diri saya, Saya akan lebih mampu, dan efeknya saya akan mampu mengenali. Saya akan mampu mengenali, oh, saya perlu belajar ini lagi ya. Saya perlu cari tahu ini ya. Saya punya sebuah kejujuran terhadap diri saya sendiri, let's say, as a trainer, saya belum punya kemampuan untuk misalnya, let's say, in using state. Tapi being honest with that, akan membantu saya untuk mengenali, bahwa apa yang dapat saya improve lagi dari kualitas diri saya, sehingga being more impactful terhadap orang lain. Dibandingkan kalau saya berusaha untuk nutup, oh enggak, oh ini enggak diperlukan, oh ini apa, dan akan membuat kita terjadi distorsi pikiran yang luar biasa. Jadi kurang lebih seperti ini ya, memberikan izin kepada diri sendiri untuk menjadi vulnerable dan percaya, itu tidak mendefinasi kita, dan itu kita punya kepercayaan diri bahwa orang tidak akan menganggap rendah kita, gitu ya kira-kira ya. Dan orang yang kalau misalnya, saya lupa di bahagian halaman apa ya, tapi kalau terlalu baca di aktualisasi dirinya psikologi, itu ya, orang yang tadi, orang yang aktualisasi diri itu, mereka tidak membutuhkan kepercayaan dari eksternal. Karena mereka benar-benar mendengar mereka. Mereka mengarahkan. Jadi mereka tahu. Mereka tahu. Mereka punya value. Mereka, karena lebih honest, mereka mampu lihat lebih jelas punya persepsi terhadap realiti, sehingga pas orang lain punya sebuah judgemental ke dirinya, dia akan mampu mengenali tersebut. Dan dia tidak di sakit hati, gitu. Bahwa, oh ya, persepsinya dia itu judgementalnya dia, tapi saya tahu kondisi saya. Ijinkan saya bercerita sedikit. Pagi saya diinterview dalam konteks sebagai seorang auditor. Ini baru kejadian barusan. Jadi saya interview grup HR Director, orang yang paling tinggi. Cuma satu step di bawah owner. Saya tanya sesuatu, pendapat dia, situasi. Itu dia begini, Yud. Dia cuma diam. Dia cuma diam lihat atas. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jawabannya santai banget. Saya nggak tahu. Terus kita semua pada lihatin dia. Dan dia tidak berpura-pura untuk tahu. Habis itu semua. Dan dia nggak peduli. Kita akan menganggap dia, dia nggak tahu kok. Itu orang high level. Sedangkan banyak profesional yang saya temui, either dia pura-pura tahu, atau dia sibuk blaming, atau dia jawab jangka sembung bawa golok. Kalau itu, dia betul-betul cuman. Sudah tahu saya jawabannya honey. Jadi ya, saya ingat apa yang Anda katakan. Dan saya malah punya respek yang luar biasa terhadap Bapak ini. Saya cuma nangkat keren, Pak. Oke, terima kasih, Yud. Untuk itu, mari kita sambung. Sudah 4.43, kita kurang lebih ada sekitar setengah jam lagi. Jadi, teman-teman kalau punya cerita yang sama soal honesty, kemampuan kita being vulnerable, dengan segala keyakinan kita, please share in the chat box. Oke. They work hard. Definisi work hard berbeda-beda. Iya, Yud. Tapi dalam termenai self-actualized, share in dikit. Definisi work hard itu apa, Yud? Oke. Pak Riko mau dulu. Ini salah satu work hard. Ya, kalau saya, memang ini jadi definisi yang macam-macam. Apakah kita perlu, ini nggak punya pertanyaan, tapi saya mengatakan apakah kita perlu bekerja keras atau bekerja dengan smart, gitu ya. Iya, iya. Dan work hard kan itu definisi bahwa memang kita perlu melakukan sesuatu. Kalau tadi saya bilang tadi siapa, kita perlu mempush diri kita sampai yang tertinggi, push the limit. Nah, bagaimana kita mau bisa mempush the limit, kalau kita tidak work hard. Ini kan seperti itu sebab-akibatnya kan. Nah, jadi menurut saya, work hard itu juga salah satu kata kunci untuk mencapai self-actualization. Work hard yang sederhana apa? Work hard yang sederhana, bagaimana dia membunuh ketidak keyakinan dia untuk dia bisa mencapai sesuatu yang apa yang dia inginkan. Itu kan work hard juga. Bagaimana dia perlu menjelaskan kepada dirinya tentunya ya, bahwa dia tuh mampu. Ini kan juga bisa keringat dingin juga orang. Nah, jadi menurut saya work hard itu adalah salah satu karakteristik yang memang dapat membuat kita mencapai self-actualization. Tadi ingat ada dua sumbu, meaning dan kemudian performance. Kita bicara performance kan kita bicara working. Jadi itu yang dilakukan. Jadi memang karakteristik work hard itu adalah karakteristik yang setiap orang perlu mempunyai dan perlu melakukan pekerjaan itu dengan semaksimal mungkin. Kita dalam kesempitan pasti ada ke lapang luangan. Jadi ada hal yang memang kita lakukan sesuatu walaupun itu sangat tidak mungkin, tidak mustahil, tapi kalau kita dengan bekerja keras maka itu akan menjadi hal yang baik. Untuk mencapai potensi dan impian kita dari self-actualization. Itu Han dari saya. Karena itu definisi saya dikaitkan dengan self-actualization ya. Iya, self-actualization. Yudi ada? Karena orang yang aktualisasi diri, dia mendengarkan suara mereka, mereka mempunyai responsabilitas, mereka benar-benar. Itu impaknya adalah mereka tahu apa yang penting. Mereka tahu apa yang penting. Mereka tahu apa yang mereka mau capai. Dan karena itu mereka bekerja dan bermain keras. Mungkin di sini perlu tambahkan bermain juga. Misalnya contoh, teman-teman, mari kita refleksi ke dalam diri kita masing-masing. Ketika kita tahu apa yang penting di dalam pekerjaan, sebagai any role yang teman-teman jalani. Karena kita tahu itu penting. Dan kita bekerja untuk menganalisis atau mewujudkan hal tersebut. Misalnya kita tahu sehat itu penting. Dan kita tahu benar-benar itu penting. Dan kita membuat disiplin. Orang yang aktualisasi diri, ini yang mungkin perlu waspada juga. Misalkan orang aktualisasi diri itu bersantai-santai. Leha-leha. Terus kemudian dia tiba-tiba sukses. Atau sukses. Bermakna. Tidak. Orang yang aktualisasi diri itu karena dia top 10. Dan dia bekerja untuk benar-benar mengoptimalkan, tadi kata Pak Rico, sampai batasnya. Dia melewati batas dia sehingga dia mampu benar-benar mewujudkan diri. Dia menjadi human-nya. Menjadi full as human. Tidak setengah-setengah. Dan dia disiplin. Dia olahraga. Dia disiplin olahraga. Dia disiplin untuk bisa membuat musik. Dia disiplin untuk memperbaiki skill. Orang-orang yang aktualisasi diri. Mereka melakukan itu. Tapi mereka melakukannya dengan bermain. Kalau di bukunya itu juga dikatakan bahwa mereka melakukannya dengan apresiasi, ada penyakit, ada penyakit di sana. Tapi bukan berarti tidak ada yang menderitanya. Tapi mereka melakukan itu lebih dengan mampu menerima. Lebih tahu dan mereka terus melakukan hal tersebut. Dan itu bagian dari mereka bekerja. Boleh enggak saya mengambil kesimpulan. Ini menarik. Seorang yang aktualisasi dalam konteks performa bidang ekspertis dia, pekerjaannya, sebenarnya bekerja lebih keras dari orang lain. Karena dia memiliki meaning, dia memberikan meaning terhadap pekerjaannya, oleh sebab itu dia bekerja keras untuk mencapainya. Saya ingat cerita Pak Riko waktu jaman pandemi. Gimana sebagai CEO dia perlu turun langsung. Ketika kapal-kapal, mungkin Coach Riko bisa cerita sedikit. Dan juga Yudi. Dia bekerja keras, dia mengumpulkan uang, sampai dia harus cuti untuk melakukan sesuatu menambah ekspertis dia. Dan seperti Yudi bilang, Tidak berarti orang self-actual lebih santai, malah kayaknya lebih. Tapi kerja keras kali ya. Gimana Pak Riko? Pak Riko, waktu kemarin ada part of dia mengaktualkan potensi dirinya sebagai CEO, sampai tidak pulang beberapa hari, menginap di pesawat. Dia sangat berjalan. Ini bukan pertanyaan terbuka ya, Coach Riko. Ini pertanyaan terbuka. Jadi sharing aja ya. Tentu banyak hal juga teman-teman saya, para pemimpin melakukan hal yang sama. Hanya saya sebagai Neurosemantic Trainer, sebagai Meta Coach kan di challenge pada saat itu. Jadi memang tergantung dream-nya. Ini kan salah satu decision tadi saya bilang, yang satu adalah dream. Dream saya adalah bagaimana perusahaan ini tetap bertahan, dan bisa turn around, bisa keluar dari krisis. itu kan keinginan tertinggi saya saat itu. Kemudian yang kedua adalah, ya performance-nya bagaimana? Kalau enggak kan hanya mimpi doang. Makanya perlu ada performance-nya. Performance-nya apa? Ya kita melakukan sesuatu yang di extraordinary, sesuatu yang unusual. Karena memang COVID itu, pandemi itu juga unusual. Dan waktu kita mekerja, mengelakukan itu, kita perlu take responsibility. Responsibility apa? Ya tanggung jawab saya. Saya yang mempunyai mimpi untuk melakukan turn around, untuk bertahan dan turn around. Kemudian saya mengambil responsibility. Saya percaya, jujur dengan hati-hati saya, bahwa saya ini melakukan sesuatu bukan untuk diri saya. Tapi buat para stakeholders. Nah untuk itu, kerja keras perlu dilakukan. Perlu walk the talk. Ya pemimpin dulu yang menunjukkan kerja keras. Jadi itu yang nanti, otomasi akan diikuti oleh mereka. Jadi seperti ya, kalau disampaikan nggak sampai tidur, dan tidur di kantor, kita juga merumahkan orang, dan sebagainya. Ya dry air mata dan sebagainya dari karyawan, ya kita perlu melakukan. Gitu loh Hani. Saya ingat kok. Hampir semua pemimpin akan melakukan seperti itu. Masih ingat kok ceritanya. Kalau dirimu punya pengalaman seperti itu nggak bu? Ya menurut saya, tapi mungkin gini yuk, konteksnya yuk di dulu deh boleh nggak? Saya mau dengar. Kita baca Bunda Nefri dulu. Ya kita baca Bunda Nefri. Saya setuju. Dan meskipun bekerja keras, tidak mengeluh, menikmati, menyadari apa yang dilakukan, akan mencapai hal yang diinginkan. Ya Bunda, terima kasih. Do you want to share something about bekerja keras konteks ini dalam self-actualization? Bunda, silahkan buka aja micnya. Ya. Self-actualization yang sekarang sedang saya lakukan adalah saya membangun mimpi, menjadikan anak saya yang spesial, mampu untuk mandiri secara finansial. dan ini masih dalam proses. Dan seperti yang disampaikan tadi, memang kerja keras, menikmati setiap langkah, ya capek iya, dari air mata iya, berdarah-darah iya, tapi ini semua adalah nikmat. itu salah satu contoh. Maksudnya gini, berjadikan. Bukan, enggak, enggak apa-apa kok, baik-baik aja, berjadikan, enggak boleh. Ayo. Tapi berjadikan bukan berarti kemudian saya lemah. Itu yang saya rasa sekarang, tapi bukan berarti saya minta kasihan. Tapi itu berjadikan. Karena ini jadi ingat ini Gua Han. Jadi kalau kita tadi kan saya di awal menyampaikan bahwa banyak orang itu akhirnya undermine dirinya. Itu sehingga orang banyak di comfort zone ya. Itu rela seperti itu. Yang kedua adalah, karena terkait apa? Karena aktualization ini kan konsepnya Maslow kan tentang harga diri. Oke. Harga diri. Ya, tentang harga diri. Kalau kita lihat, mulai dari yang paling bawah tentang bagaimana memenuhi ikat besi, kemudian love, dan sebagainya. Itu kan tentang kita yang ingin dihargai. Tentang diri kita loh, yang ingin dihargai. Nah, penghargaan itu kalau kita lihat di ilmu neurosemantik, khususnya di APG, adalah bagaimana tentang kita bedakan antara self-esteem dan kompetensi, dan self-confidence. Oke. Nah, untuk mencapai self-confidence itu apa? Kita perlu jujur, ya honest tadi, bahwa ya memang kompetensi saya di airport, saya perlu jujur bahwa saya nggak bisa nerbangin pesawat. Jujur bahwa itu. Dan itu nggak mengundermin saya. Terkecuali, saya mau belajar tentang pesawat, karena ada kemampuan efekasi. Ya, ya. Jadi, Tuhan itu memberikan kemampuan efekasi sebenarnya untuk mencapai self-actualization juga, sesuai dengan meaning dan dream-nya dia. Ya. 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 dari siapa? Dari Bunda Nervi. Jadi, ya. Ya. Ini ilmu neurosemantik, ilmu yang actual dan, dan, apa, applicable. Ya. Ini berjalan. Saya udah menjalankan ini semua di dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam perusahaan ini worth it lah. Untuk kita. Boleh. Boleh nanya ya? Boleh. Silahkan. Silahkan Bunda. Ya. Ada kalanya ketika melakukan itu orang, ya, mungkin dia berbasis bahwa dia sedang melakukan self-actualization. Tapi, dia juga perlu mengukur kemampuan diri sendiri yang tadi Pak Riko sampaikan kompetensi itu bukan hanya kompetensi, tapi daya tahan tubuh, ya. Dan hal-hal lain. Supaya pada akhirnya dia memang tetap sampai pada tujuan, bukan ambruk di tengah jalan. Ya. Ya. Jadi, itu yang disebut mentalitas. Punya daya juang. Punya resilience. Ya. Kalau kita lihat petinju, Muhammad Alika, yang saya ingat ya, seumuran saya. Itu pada saat dipukul K.O. udah bisa bangkit kok. Jadi, manusia itu punya kemampuan resilience. Punya kemampuan untuk bangkit dari keterosokan. Itu ketangguhan. Kenapa? Karena dia listen to their own voice. Ya. Bahwa saya ini perlu menang. Saya ini perlu jadi juara loh. Saya perlu. Saya selalu bermimpi anak saya akan menjadi seperti apa terwujud semua. Ya. Saya bermimpi dan berkeinginan, berkeyakinan anak saya akan jadi presiden. Amin. Amin. Kenapa? Kemudian, take responsibility. Jadi, ini semua karakteristik ini bukan yang satu-satu. Terpisah. Tapi, ini bukan dibundle satu paket untuk membantu kita mencapai self-actualization. Hmm. Jadi, dari saya seperti itu. Memang, ya, sangat komplit lah. Di self-actualization sendiri kan generosemantik ada diplomanya sebenernya. Sebenernya yuk ya. Jadi, yang kita punya ilmu segini aja udah sangat wow. Bisa kita pasti. Gimana kalau kita punya diploma gitu. Nanti tunggu ketika. Punya diploma self-actualization seperti apa. Gitu, Bu. Baik. Thank you. Ada ini mungkin Coach Anta. Coach Anta. Tadi saya udah mau ngomong sih. Itu pakai baju Superman ya. Kayaknya mau saya minta ngomong. Eh, angkat tangan. Pas deh kalau gitu. Eh. Silahkan Coach Anta. Oke, saya mau nanggapi Bu Nefri. Karena itu yang tadi saya mau tanyakan juga. Jadi, yang saya tangkap dari Bu Nefri itu adalah ketika seseorang punya meaning. Lalu, dia mau perform. Lalu, ternyata mungkin badannya, fisiknya itu di dalam perjalanan tidak kuat. Dia perlu menyadari bahwa ternyata saya ini sebenarnya ada batasan-batasan. Manusia bukan cuma batas. Nah, yang saya selama ini memang gumulkan adalah meaning performance metric ini kan sepertinya value free ya. Artinya seperti value free. Artinya seperti ilmu pengetahuan itu kan value free. Kita nggak bisa berkata bahwa pengetahuan ini baik atau nggak baik. Kita nggak bisa berkata bahwa self-actualization ini digunakan untuk seseorang yang ingin menjadi presiden atau menjadi penjahat. Karena meaning kemampuan. Jadi, saya mampu mewujudkan apa yang menurut saya penting. Ini kan kata kunci dari self-actualization. Ada kemampuan untuk mewujudkan apa yang saya anggap penting. Apa yang saya anggap penting ini berkaitan dengan meaning kan nggak ada value di situ. Apakah ada norma, kemudian ada batasan-batasan itu satu. Sehingga apa yang penting bagi seseorang kita juga belajar bahwa katanya untuk menciptakan sebuah meaning yang sempurna pun itu katanya di umur 21 tahun. Saya lupa yang ngajar siapa di MS tetapi saya sempat mendengar itu. Kemudian ketika seseorang mempunyai framing-framing yang berbeda yang kita sudah pelajari. Apakah dia bisa membentuk makna yang sebenarnya itu memberdayakan dia atau memperdayakan dia kan kita nggak tahu. Yang kedua, tentunya value juga ada di kinerja performance. Tadi Bu Nefi tepat sekali. Ketika seseorang itu ada mengalami ketidakmampuan, pertanyaannya itu adalah tidak mampu untuk tidak bisa belajar, tidak mau belajar, kurang knowledge, kurang attitude, kurang skill. Atau sebenarnya ada batasan dalam tubuhnya. Yang orang tertentu ada sakit, nggak bisa capek. Pak Riko mengatakan resilient dan sebagainya. Betul. Namun pada kenyataannya ada memang batasan-batasan yang itu sepertinya terlaru resiko ketika dengan sebuah pemahaman bahwa saya pasti bisa. Kalau motivator-motivator ngomongnya pasti bisa, gimana caranya nggak tahu, yang penting pasti bisa. Kita kan nggak butuh itu yang pasti bisa loncat-loncat tapi tanpa menyadari ada keterbatasan juga sebenarnya. Nah itu sih saya butuh pencerahan. Apakah memang meaning performance matrix ini ada sesuatu yang sangat evaluatif ya? Artinya hanya sebuah konsep yang sebenarnya perlu diperdalam lagi. Apa sih sebenarnya? Apakah ada value di dalamnya yang perlu dimiliki? Thank you, Kak Hanatan. Saya jawab dulu nanti guru saya. Ini pertanyaan saya sih sederhana aja saya jawab. Segala sesuatu kan dicek ekologi. Ekologis nggak mimpi kita? Ekologis nggak dream kita? Ekologis nggak meaning kita? Sama kalau kita lihat intention kita melakukan coaching. Saya punya intention saya bisa membuat bahan bom kimia yang bisa mendestrikan orang banyak. Biasanya kita stop coaching kita. Jadi kita bicara Venus itu tentu sudah ada lah, ekologis. Yang kedua saya menjawab tentang kalau di perusahaan. Bicara kompetensi. Ya makanya kita perlu jujur. Kita nggak semua anak ya. Kalau kita dari keluarga dulu. Nggak semua anak punya prestasi yang sama dalam satu keluarga. Bisa berbeda-beda. Tapi waktu saat dia tidak punya kemampuan. Bukan berarti dia nggak bisa mencapai self-actualization-nya. Contoh saya anak nomor satu anak juara terus. Anak nomor dua ya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi bisa berbeda. Di kantor juga sama. Kalau kita lihat pasti orang punya keterbatasan. Iya. Tapi pada saat seleksi kan udah jelas. Seleksi kita seperti apa pada saat karyawan masuk perusahaan. Berarti kan kita punya standar yang sama. Nah apakah orang itu. Ini kan juga challenging. Apakah orang itu kita nggak bisa push? Apa orang itu kita diamkan? Kita bicara kategori critical candle. Kita mampu nggak men-challenge directly ke mereka. Dengan personal care. Care personally. Banyak orang itu tidak berani. Melakukan challenge directly. Yang terjadi apa? Ruiness empathy. Merusak empathy itu. Nah ini jadi challenge gitu. Saya menerapkan seperti itu. Bayangkan. Karena perusahaan agak confidential ya. Tapi itu banyak sekali keterbatasan. Banyak sekali. Tapi kalau saya ikutin keterbatasan itu apa? Ya nggak bisa. Ada satu titik dimana kita perlu push. Saya bukan motivator. Saya coach. Dan kita nggak bisa memberikan motivasi-motivasi yang yang hanya konsep-konsep. Kita perlu work the talk. Itu yang tadi dikatakan. Baru kita perlu work hard. Memberikan contoh. Ke anak juga sama. Jadi tentu saja kalau tadi ditanya oleh Coach Antal. Bahwa memang benar. Ya ini kan hanya sebuah konsep. Ya tapi kita nggak perdebatkan konsep ini. Tapi apakah konsep ini worth it nggak buat kita lakukan? Jadi kalau menurut saya ini sangat worth it. Ya jadi satu adalah ekologi. Ya values ada ekologinya. Sama. Kemudian kita bicara performance. Juga perlu mencapai limit. Kita bisa-bisa scale up itu kan di ilmu bagaimana kita mampu meningkatkan berapa kali lipat dari kemampuan yang sekarang. Nah apakah orang itu dipaksa? Nggak. Mungkin orang itu belum tahu banyak potensi, banyak peluang lain yang ada di luar dirinya. Yang perlu dia grab, yang perlu dia explore. Jadi itulah bicara self-actualization. Buat diri saya, saya mengerti kan gitu. Karena kalau nggak ya segitu-segitu aja. Gitu ya. Tentu nggak mudah. Ini cuma cerita, ini konsep. Tapi kalau kita lakukan itu worth it. Tinggal kita memilih aja. Apakah saya akan dicatat dalam sejarah sebagai orang yang meloncat? Apakah saya dicatat sebagai orang yang merangkap? Kita tinggal pilih. Ya seperti itu. Silahkan guru saya. Saya tambahkan, saya ada ketik di chat box ya. Ini dari buku gurunya kita bersama-sama. Dan dikutip dari tulisannya Abraham Maslow. Jadi salah satu orang yang aktualisasi diri menurut dia adalah mereka menemukan biologi mereka sendiri. Artinya dia mengenali secara biologi itu artinya secara bodinya dia. Secara kesehatan, secara apa. Dia mengenali secara biologi-nya seperti apa. Dan dia bawaannya seperti apa. Jadi maksudnya seseorang yang aktualisasi diri adalah orang yang mendengar mereka. Mereka mengenali. Misalnya waktu itu saya mengambil contoh Michael Hall. Dia mengenali secara biologi. Misalnya waktu itu dia umur 30-an terjadi perubahan di biologi tubuhnya. Sehingga dia tidak lagi melakukan olahraga apa. Sehingga dia mengganti olahraganya dia. Karena tubuhnya dia sudah mengalami perubahan. Jadi dia mengenali itu dan dia adapt. Dia adapt dengan situasi tersebut. Karena kalau dia push kondisi tersebut, ya otomatis itu tidak membuat dia lebih sehat. Seperti itu. Jadi mereka menemukan biologi dan bawaannya. Kalau kata Bu Hani itu, ada sesuatu yang memang bawaan lahir. Itu tidak dapat diubah. Atau akan sangat-sangat-sangat-sangat challenging untuk diubah. Tidak mengambil tahun untuk Anda mengubah itu. Daripada sibuk sana. Kemudian Anda berada dengan sebuah natura Anda. Dan sebuah aktualisasi adalah, kalau teman baca, itu adalah mengenali naturnya saya, dan baik atasnya. Dan baik atasnya. Ya, baik atasnya. Boleh. Boleh ini. Ya, silakan. Oke. Mungkin realnya, cerita tentang Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu ketika dia belum menemui self-actualization-nya, dia dianggap anak yang bodoh dan merepotkan di sekolah. Dan kemudian ibunya mengarahkan ya, sampai dia akhirnya menemukan apa yang dia mau. Maka dia melakukan kerja keras. Ya. Dia mendengar on voice-nya, dia melakukan responsibility, dia jujur pada diri sendiri, sampai akhirnya dia melakukan percobaan untuk menemukan lampu. itu kan hampir 100 kali ya. Nah, di yang ke 99, itu dia baru berhasil. Nah, di sini dia betul-betul tahu goal-nya, dia betul-betul melewati semua itu. Ini mungkin contoh clear dari bagaimana seseorang itu menjadikan dirinya self-actualization-nya itu maksimal. Ya. Mungkin ya. 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 Dan beberapa hal tadi juga, terima kasih ya Bunda. Dan juga beberapa hal tadi dari Coach Anta terkait dengan value, terkait dengan aktualizing, saya bacain beberapa hal ya. They genuinely care and love others. Jadi orang aktualisasi itu adalah orang yang genuinely care and love others. I mean, there's a goodness in that. Terus kemudian, They are philosophical in their attitude about things. Jadi ada sisi philosophical in their attitude about things. Tentang kebenaran. Jadi ada philosophical di dalam dirinya. Lalu kemudian, They have a great sense of the sacredness of life. Jadi dia punya great sense of the sacredness of life. Jadi untuk saya, Itu disitu ada value. Mampu menghasilkan behavior tersebut. Jadi bukan sekedar tentang saya, dan kemudian tidak peduli tentang orang lain. Artinya, kalau dari Maslow punya kan dia studying good people. Sehingga menghasilkan sebuah aktualisasi diri itu adalah dia memodel good people, orang-orang yang memang how they live their life, yang memberikan contribute, dan kemudian itu diberikan aktualisasi diri. Kalau kemudian itu dipakai untuk merusak, misalnya Hitler, saya tidak pikir Hitler melakukan aktualisasi. Itu yang tadi Coach Rico bilang. Ada konteks ekologi. Silahkan, Coach. Ya, terima kasih. Jadi saya selama ini mengajar, nanti mulai besok kalau saya ngajar tentang meaning performance matrix, itu akan saya kotakin itu matrixnya, nanti saya terus disitunya adalah ekologinya. Artinya bahwa konsep itu adalah konsep yang di latar belakangnya ekologi. Itu make sense buat saya. Ya, ketika ditaruh itu. Nah pertanyaan kedua, tolong saya diajarin lagi tentang ini. Ketika meaning performance itu bicara tentang kemampuan mewujudkan apa yang saya anggap penting. Maka ketika Pak Rico tadi menyampaikan, padahal dia bisa melompat, tapi merangkap. Maksud saya begini. Seseorang kan mempunyai sebuah konsepnya tentang bahwa ini penting buat saya, ini bermakna buat saya, dan ini adalah sukses bagi saya. Ya. Lalu, berarti kan kwadran ini tidak mengatakan bahwa kita harus, maksud saya, kita tahu kan kita nggak tahu limitnya, makanya push the limit. Tetapi jika ada orang-orang yang memang dia sebenarnya self-actualize dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu. Tetapi kalau ditanya apakah dia bisa maksimal, selalu jawaban orang awam pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, apakah memang ini berbicara self-actualization ini? Sepertinya push the limit itu sampai mentok-mentoknya kapan, mentok-mentok atau boleh saja sebenarnya orang itu ada di sini yang mungkin ada buku yang menyebutkan apakah dia campers gitu loh. Artinya kayak ada hukuman-hukuman bagi orang-orang yang sebenarnya dia melakukan sebuah perubahan dahsyat. Dia mengaktualisasi dirinya dari nothing menjadi seseorang yang luar biasa. Tapi kok ketika masuk kepada sebuah pemahaman ini, oh enggak, kamu masih bisa lagi. Masih bisa lagi. Jadi sebenarnya ini sebuah konsep yang mengawang-awang ya. Ada campers, ada kemudian climbers. Atau jangan-jangan climbers itu juga dianggapnya campers terus nanti kalau dia nggak naik lagi. Sehingga apakah benar bahwa kita sendirilah yang tahu batasannya di mana, yang tadi dikatakan listen to your own voice, apakah itu artinya orang self-actualizer itu dia tahu the limit. Dia tahu, yes, that's it. Yes, di sini. Yes, ini yang saya mau. Atau dia harus mendengarkan lagi more, more. Saya butuh pencerahan nih, Kak Riko. Ya, jadi supaya nggak kemana-mana ya. Jadi memang saya sih tadi terima kasih kalau memang mau dikasih konteks ecological. Sekarang kalau tadi bicara push the limit. Sekarang siapa sih yang tahu kita udah mencapai atau enggak? Pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah cukup dream kita sampai di situ? Ini kan kita perlu jujur dengan diri kita. Kalau saya punya bisnis, saya sudah cukup kok sampai dengan satu T misalnya. Ya sudah, selesai dia. Ini kan tentang dia melakukan self-actualization. Tapi secara kita bicara secara konsep bahwa kita adalah manusia. Coba yang dikasih kelebihan lebih, kita bisa mempush. Contoh yang, tapi ini bukan contoh ini ya. Kita lihat para nabi aja. Dia punya mimpi luar biasa orang-orang hebat. Dia bisa mempush the limit. Dia bisa mencapai sampai jutaan pengikutnya. Itu kan salah satu contoh. Kita bisa lihat lagi para penemu-penemu. Kita bisa lihat ke Google dan lain sebagainya. Sampai ke iPhone segala macam. Kita bisa tahu bagaimana cara dia mempush dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah itu penting buat dirinya? Itu kan kembali subjektif. Kepada masing-masing. Jadi kalau ditanya apakah ada rumusannya? Rumusannya adalah kepada diri kita sendiri. Dan apakah itu perlu kita challenge? Iya. Kalau kita bicara bisnis kepada diri kita, what's better? Apa yang bisa diperbaiki? Dari segala apa yang sekarang kita sudah ada. Kita bisa tanya lagi, what's new? Apa lagi yang what's new? Apa yang perlu saya perbarui lagi? Kita juga bisa tanya what next? Seperti apa? Kalau kita lihat di Amazon, dia konsepnya bukan itu lagi. What's far out-nya? Apa lagi yang kita lakukan nanti, nanti, nanti? Itu kan menarik kita untuk mencapai lebih daripada apa yang sudah ada. Tapi pertanyaannya kembali. Ini nggak bisa dijawab secara general. Maukah Anda melakukan itu? Itu kembali ke situ. Tapi ini bicara konsep dan bicara konteksnya adalah bahwa kita mampu mencapai self-actualization dengan melakukan karakteristik-karakteristik itu sendiri. Jadi seperti itu. Terus Anda bisa jawab. Jadi memang masing-masing seperti itu. Terlihat itu dirinya sendiri. Keinginannya sendiri. Oke. Ini kita perlu move untuk masih ada satu slide lagi. Dan ini ada dua lagi. Terima kasih. Oke. Teman-teman masih ada dua karakter. Tapi mungkin kita nggak ada chances untuk membahasnya. Tapi intinya adalah seorang yang self-actualize itu tahu siapa diri mereka dan apa yang mereka perlu lakukan. Mungkin dari beberapa contoh yang tadi sudah. Listen to voice. Take responsibility. Honest. Work hard. Termasuk ujungnya. Dia tahu siapa diri mereka dan bukan yang itu. Saya adalah ini, bukan yang itu. Jadi mereka tahu batas hati. Dan mereka tahu boundaries apa yang mereka percayakan. Limit apa yang mereka push. Limit apa yang mereka decide. Oke. Gue nggak akan tersenuh. Itu self-actualize. Dan yang terakhir adalah tentu self-actual person yang tidak pernah menyerah terhadap problem. Dia malah menggunakan problem sebagai stepping stone untuk bisa grow dan lebih baik. Nah. Kita punya satu slide berikutnya. Kurang lebih mungkin kalau saya boleh minta tolong Yudi slide berikutnya. enggak usah dibahas satu-satu. Tapi hanya berbagi dengan kami tips. Bagaimana sih kita, environment, mendukung pribadi di dalamnya kita. Atau kita sebagai konsultan, kita sebagai trainer, atau kita sebagai leader, kita sebagai supervisor, apapun. Mungkin saya minta Yudi bisa share satu tips. Kosriko bisa share satu tips. Apa yang kita bisa lakukan. Apa yang kita bisa lakukan. Oke. Oke. Pertama adalah, ini terisapul saatnya dalam konteks. Kembali saya mengambil referensi dari bukunya Michael Hall, self-actualization psychology. Di mana dikatakan ada 15 poin. Poin yang terakhir itu adalah, karena kita bicara tentang workplace, karena kita bicara tentang workplace, maka perlu disadari oleh pemilik workplace, bahwa untuk membuat orang mampu mengaktualkan dirinya, mengaktualkan yang terbaik dari dirinya, mereka harus memiliki kondisi yang baik. Ya, ada orang-orang tertentu, misalnya contohnya, Mandela, Nelson Mandela, Muhammad Gandhi, Mother Teresa, Victor Frankl. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengatualkan dirinya di situasi-situasi yang sangat menarik. Tapi itu adalah minoritas. Majoritas, kita perlu kondisi yang baik untuk memfasilitasi kita mengaktualisasikan diri. Nah, jadi kalau bisa dalam konteks di perusahaan, atau tempat kerja, kalau disinilah muncul piramidnya masuk. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah di tempat kerja kita, untuk mengaktualisasi diri kan ada beberapa basic needs yang perlu dipenuhi, sehingga dia mampu add that. ada ketenangan, ada sebuah kondisi tenang yang membuat dia hanya mampu fokus kepada potensi dirinya yang untuk dia aktualkan. Enggak yang lagi mau aktualkan diri, wah Rini makan apa ya? Misalnya, ada beberapa kondisi yang terfulfill, bukan berarti perlu sepenuhnya. Tapi at least dia sudah kenyang. Kalau dia sudah kenyang, dia akan lebih mampu mikir daripada dalam kondisi lapar di mana dia ajak memikir. Ada orang yang mengatakan bahwa, at least kenyang dulu. Dalam kondisi kenyang, dia akan lebih mampu mikir. Bukan berarti kaya raya, tidak itu. Jadi kalau misalnya kita bicara dalam konteks workplace, maka misalnya fisiologi, yang paling mendasar itu adalah peralatan survival. Peralatan survival-nya itu artinya kekenyangannya dia itu terfulfill nggak? Ada waspada dengan misalnya kita yang terlalu sebagai owner, atau apa yang terlalu tidak abundance. Mau mengambil kekayaan yang sebanyak-banyaknya, lalu kemudian kita tidak memperhatikan kesejahteraan dari timnya kita. Ya akhirnya mereka gajinya serba kekurangan dan sebagainya, menurut saya itu juga tidak membantu mereka untuk akhirnya mengeluarkan potensi terbaiknya mereka. Jadi paling pertama adalah bagi saya di workplace itu, let's say kita sebagai pemilik dari sebuah workplace, kita perlu mampu manage profit dari perusahaan kita, lalu kemudian mampu menyisikan untuk kesejahteraan tim di sana. Tidak sekedar kesejahteraan sebagai owner, karena saya sebagai pemilik. Tapi saya juga perlu mampu menyisikan untuk kesejahteraan dari timnya saya. Itu yang menurut saya menjadi sangat penting, yang paling mendasak. gitu Bu. Oke. Kalau dari Coach Rico? Ya memang ini teorinya kan begitu ya. Perlu mendukung perusahaan, mendukung supaya kita menjadi self-actualization. Nah ini yang menarik adalah di saat krisis Hani sama Wahyudi. Banyak loh psychological needs say itu gak tercapai. Safety juga bisa terpengaruh. Tapi love and belonging ini kan masih bisa kita maintain. Bahkan esteem itu juga bisa kita bangkitkan. Self-actualization juga dia masih bisa merealisasikan. Jadi saya juga melihat ini bukan temuan ya, hal yang memang jadi menarik buat saya. Tadi di awal saya bilang, apakah melewati hierarki seperti ini? Iya awalnya. Tapi setelah dalam berjalan, katakan sudah matang, dengan situasi kondisi lingkungan berubah, apakah kita gak bisa mencapai self-actualization? Saya ambil contoh kalau di dalam keluarga lah. Psikologi needs kan bisa terganggu. Bapaknya gak bisa punya duit, saya gak alamin gimana ibu saya gak bisa bayar uang sekolah, dikejar-kejar sama kepala sekolah, saya merasa gak safety. Tapi saya merasa ya, saya masih bisa bahagia. Saya bisa mencapai esteem saya. Saya tidak pernah menjudging diri saya. Bahkan saya masih salah. Jadi ini sangat menarik sekali, untuk kita eksplor ya, bukan di kesempatan ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Yudi, ya jelas. Jadi budaya kerja juga sangat mendukung. Pimpinan sistem itu juga perlu mendukung orang sehingga mencapai self-actualization. Mencapai potensi-potensinya. Kalau kita di Human Capital kan, clear ya honey ya, kita punya kompetensi dictionary, kita punya carrier path, kita punya semua. Itu kan sebenarnya juga menuju orang untuk mencapai self-actualization. Kita formalisasikan seperti itu. Jadi dari saya seperti itu, hanya tadi ada dua saya kasihi pasukan yang mungkin challenge buat saya pribadi. Apa iya? Kita itu harus di dasar itu, kalau terganggu, apakah akan pengaruh di atas? Ini kan kayak piramid. Kalau bawahnya jatuh, apakah dia akan runtuh? Atau enggak? Terima kasih. Terima kasih. Tentang topik ini. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama. Dan seperti Yudi bilang, Insitalk adalah sebuah forum di mana Metacodes dan Neurosematic Trainer akan sharing, kita umumnya pairing berdua, dan kita membahas sesuatu yang lebih up close and personal. Sesuatu yang kita mengundang engagement, diskusi seperti ini. dan semoga berguna untuk teman-teman semua. So, ini pertanyaan, kalau itu saya bukan, even cuma mau memberikan komentar. Untuk Kak Wahyudi, saya sebagai Kak Wahyudi kan mempelajari dari Maslow, kemudian dari Michael Hall. Apakah self-actualization di antara mereka berdua itu definisinya sama secara epistemologi? Karena yang saya pahami, dulu waktu sekolah itu mendengarkan Maslow, itu kok kayaknya begini sederhananya. Orang-orang di awal carinya cari makan, minum, pekerjaan, punya rumah, ada penjaga, ada anjingnya, aman, punya tabungan, blablabla. Lalu kalau udah kaya raya hebat, mereka pengen apa lagi? Ternyata pengen pengakuan. Maka dari kecil itu saya taunya cuman self-actualization itu artinya pengakuan dari orang-orang kalau saya hebat. Maksud saya, ketika Pak Riko tadi menyatakan itu, kita pernah membahas juga di komunitas, bahkan kalau piramidnya dibalik itu, emang nggak bisa. Apalagi bagi orang NS, apa sih nggak bisa? Tinggal memberikan makna aja di situ. Nah, saya jadi concern kriusnya adalah, apakah definisi Maslow sama definisi Michael Hall tentang self-actualization itu sama? Terima kasih. Sama. Oke, berarti yang saya dulu waktu di sekolah dajar guru, self-actualization itu adalah pengakuan. Karena di buku ini, Pak Anta dapat baca, Michael Hall dia mengekspan, tapi tidak mengekspan yang ditulis oleh Maslow. Jadi mereka bekerja di sisi yang sama, karena Michael Hall lebih hidupnya di sekekinian, dan dia mengekspan. Tapi, fondasinya, fondasinya, definisinya sama. Dari Maslow. Kalau yang kemudian tadi Pak Anta katakan bahwa, kalau dulu yang penting uangnya banyak, di sini tidak bicara tentang kekayaan. Tidak ada itu. Orang yang aktualisasi diri, bukan berarti orang yang kaya raya. Tidak ada. Tidak ada dibahas di buku ini. Pertanyaan sama aja, Pak Wayudi. Apakah itu sebuah proses, atau orang bisa milih langsung tiba-tiba di situ. Karena kan seolah-olah proses, siap hari ini tadi ngampaikan, oh ini tentang perut dulu nih, kebutuhan, lalu baru naik ke atas. Ini sebuah proses yang mesti dilewati, atau kita bisa jump in, pilih dimana aja. Karena saya bertemu juga, sama ada seorang yang saya pernah ceritakan juga, dia tuh kerjaannya cuma sekedar mencengin skrup, rel kereta api. Dia apa? Mencengin skrup, rel kereta api. Oke. Yang kalau dilihat dari rumahnya, ya gubuk-gubuk begitu, lalu secara sandang pangan papan sangat minus. Tapi, ketika saya menanyakan, Pak, kok bisa sih Pak, 19 tahun kerja begini-beginian aja, bahkan pakai kata aja lagi. Nah, dia dengan wajah berbinar-binar malah berkata begini, Pak, Bapak harus tahu bahwa kerjaan saya itu, tiap harinya adalah apa? Menyelamatkan ratusan ribu, bahkan jutaan nyawa orang-orang, memastikan mereka tetap bisa hidup dan bekerja. Sehingga ada sebuah meaning yang dia miliki, yang saya tidak miliki. dan dia good at his job dalam ngecengin skrup, walaupun itu mau hujan, mau panas. Sehingga ketika kita apply kepada hirarki ini, apakah ini orang itu termasuk yang langsung self-actualize, di mana dia, kata Pak Riki kan, Pak Riko kan pribadi ya, ini bukan tentang, kalau tadi konteksnya bisnis ya, kita ngikutin bisnis lah, ngikutin perusahaannya, tapi kalau bicara pribadi, berarti kan terserah orangnya itu, sebagaimana dia memaknai, dan dia meyakini dia punya kemampuan. Nah, buku itu atau Michael Horn membahas tentang hal ini nggak? Kalau nggak membahas itu kan, berarti kan kita cukup mengajarkan self-actualization saja, yang bawahnya nggak perlu dibahas, kalau itu bukan sebuah tingkatan-tingkatan. Terima kasih, Pak Yudi. Buannya ada yang mau? Kalau saya melihatnya gini ya, kalau menurut saya, betul, setiap orang melahirkan framework-nya, dan saya percaya Maslow itu punya cara, punya makna, punya pengertian, agar kita bisa memahami framework yang dia create. Demikian juga Michael Horn. Kalau saya cenderung melihat pertanyaan, kalau tadi Bapak-Bapak yang create api itu, atau siapapun. Tapi seperti Coach Rico bilang, setiap orang, NLP sebuah subjective experience. Dan nggak metrus menurut saya, untuk menentukan orang itu harus lewat tangga 1, 2, 3 atau nggak. Setiap orang setelah memahami makna framework Maslow, sama extension framework yang Michael Horn dilakukan, dia akan mungkin memiliki titik starting point yang berbeda. Menurut saya sih. Jadi itu bukan masalah, oke guys, gue kasih tau ya, untuk mencapai self-training harus lakukan 1, 2, 3. Kita hanya perlu memahami interrelated faktor di dalam sebuah framework, dan menentukan apa yang fit untuk kita. Menurut saya sih. That's what I want to say. Kalau saya kasih komen boleh sedikit, Pak Anda. Jadi karena dari tadi saya mendengarkan beberapa kali sebut, kalau saya nanti mengajar seperti apa. Jadi concernnya kan buat mengajar. Jadi ya itu mungkin menjadi challenge tersendiri ya, buat seorang instructor. Tapi kalau kita sebagai pelaku, kemudian kita men-sharing seperti apa, ya kita bisa menjelaskan seperti apa adanya tadi. Bisa merupakan satu hierarchy pada awalnya, bisa juga tidak merupakan satu hierarchy. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang yang tadi mau membaut, kan tetap dia ada physical needs-nya, tetap dia terpenuhi. Dia kan ada gaji. Bukan orang yang tiba-tiba nggak punya gaji, terus dia melakukan sekurat. Enggak juga. Nah jadi kita melihat konteksnya itu adalah konteks bagaimana kita memahami dari konsep ini untuk kita bisa mengambil hal-hal yang terbaik dari situ. Tapi kalau konteksnya nanti kalau saya mengajar gimana? Kalau dia mengajar, jadi itu menurut saya agak berbeda ya. Challenge-nya agak berbeda. Jadi saya sih seperti itu. Karena saya beberapa kali mendengar Panta. Panta selalu menyampaikan tentang bagaimana Panta kalau menjelaskan itu di kelas. Itu aja dari saya. Kalau mau lupa, nanti saya dengar rekamannya. Kalau saya malah lupa untuk ngomong begitu. Saya diajarkan dulu oleh guru saya setahu saya yang ngomongin. Terima kasih. Ketika saya diajarkan oleh guru saya waktu SD, SMP, bukan untuk saya mengajar. Enggak, sebelumnya. Yang sebelumnya Panta. Bukan yang tadi terakhir. Oke. 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 Kita sudah di penghujung acara. Apakah mau menambahkan yang tadi? Atau kamu ingin menambahkan? Ya. Terakhir itu lebih ke. Sekali lagi di buku juga dikatakan Maslow juga mengatakan hal sama. Michael Hall juga mengatakan hal sama. Bahwa itu tidak statik. Ada yang ini, dia cuma satu poin. Cukup. Yang ini di sini. Yang ini di sini. Yang ini di sini. Jadi. Interrelated. Dan subjektif ya, saya pikir. Ya. Meaning. Tetap ada meaning di sana sama-sama. Maslow juga ada bicara tentang meaning. Michael Hall juga ada meaning. Makanya Michael Hall ada extend terkait dengan meaning di dalamnya. Ya. Extension. Oke. Ya. Itu bagus. Boleh dibaca. Oh. Ya. Kalau mau beli bisa di Michael Hall. Terima kasih Coach Judy, Coach Rico. Sangat meaningful. Saya gembira sekali. Akhirnya Mimi minta saya jadi moderator. Saya juga refresh lagi. Tapi dari sini saya jadi paham kenapa buahannya digital menjadi modern. Oh. Ya. Mau nanya Mimi kenapa saya. Tapi thanks. Really. Embracing in this guys. Thank you so much. Saya aja belajar. So, teman-teman kalau bersedia. Kita mau foto bersama. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Please open your video. Dan seperti saya bilang. Insitalk dua bulan sekali. Adalah sharing, upload, and personal. Kita berdiskusi. Kita beropini. Dan kita agree untuk disagree. Dan semoga hari ini bisa membawa manfaat ke teman-teman semua. Dan jika mau tahu lebih, sering-seringlah ikut Insitalk atau MCF sebulan sekali. Insitalk dua bulan sekali. Atau kelas yang di depan mata ada kelas APG. Silahkan Google. Google lagi. IG-nya Yudi ya. Kalau enggak salah ya. Saya enggak tahu. Kosriko ikutan enggak ya? Untuk belajar sesuatu yang lebih dari yang kita miliki. Karena seperti Kosriko bilang. Sex act to last person. Go beyond their comfort zone. Oke. So. Terima kasih teman-teman. Saya yang take foto. Yudi mau bantuin atau sekalian? Atau apa-apa saya? Yudi? Enggak. Boleh. Tolong. Tolong senyum yang paling lebar. Untuk kita semua yang mau belajar to be more self-actualized. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Sekali lagi. Oh, thank you. Itu ada Kos Eko ya. Dua time up-nya. Jangan turunin. Naik lagi. Oke. Thank you. Satu, dua, tiga. Semoga semua masuk. Saya lagi bingung ini. Oke. Sampai ketemu di Insitalk berikutnya. Dua bulan lagi. Dan sampai ketemu bulan depan. MCF Talk. Terima kasih. Terima kasih.